Intro 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 sekarang kita ada di desa tafala perjalanan sekitar 30 menitan dan itu desanya ada di atas gunung dan pemandangannya langsung laut nah ini pemandangannya jadi katanya kalau kesini tuh bagusnya sebenarnya sore-sore karena bisa nikmatin sunset sampai kita siang-siang dan cuaca juga lagi nggak tentu sih selama perjalanan tuh jalannya bagus banget di jalan rayanya tuh di kirinya pantai diatasnya langsung gunung nah tapi ketika udah masuk ke atasnya menuju desanya itu jalannya cukup rusak dan agak nanjak jadi hati-hati tapi tadi juga ada yang bertiga tapi nyampe juga sih sekarang kita mau masuk ke desa ya masih enggak desa adatnya tangkui nah oke cuy kalau misalnya kalian jadi kalian kalau misalnya ke desa tafala ini biasanya orang-orang tuh pada pakai baju kayak gini nih pakai baju adat kayak gini itu tuh harganya sekitar 50.000 aja nih pakai kostum-kostum kayak gini ini mantap banget tuh yang kayak gitu mantap cuy oke ini ada orang mana ini orang asli tafala bukan iya dong nona tafala iya nona nona tafala ini ini itu dipakai pada saat acara ritual jadi ritual itu tanggal 20 bulan Juli setiap tahun itu dilakukan di tempat ini baru nanti masyarakat di sini mulai membuka lahan baru atau memotong kebun begitu setiap tahun kalau itu tidak dilakukan berarti apa nama hasilnya itu nanti tidak bagus sesuai anjuran dari leluhurnya itu yang bilang jadi nanti kamu kalau sudah disini kamu juga ikut potong kebun bagus ya Mama makasih Mama harus beli kalau ketakpala harus beli ya Mama ya harus beli oleh-oleh sini dapat nih dapet kenangan-kenangan juga bagus-bagus ini kecuali